Nah selanjutnya kita beralih ke fakta lainnya Good People, di mana ini ada satu lagi inspirasi kekinian. Dan kali ini kreativitas dan peduli pada bumi hadirkan ragam kreasi hits dari Limbah Sumpit. Siapa tak kenal alat makan satu ini? Berakar dari negeri Cina. Populer di Asia termasuk Indonesia buat makan dimsak, sushi, hingga mie. Ya, sumpit. Bahannya biasanya bambu. Biasanya pula sumpit sekali pakai, buah. Kini Limbah Sumpit tak hanya dibuang begitu saja. Di bengkel kreatif ini, kini Limbah ini diolah jadi berbagai kreasi. Prosesnya sederhana saja. Sumpit bekas pakai juga bekas yang belum digunakan dibersihkan. Setelah kering masih disterilisasi dengan ultraviolet. Batang-batang sumpit kemudian direkam hingga serupa papan. Jadilah bahan baku buat berbagai produk hits kekinian. Mulai hiasan estetik hingga kacamata trendi jami. Ada setumpuk sumpit baru, kebetulan di rumah kita udah mulai milah sampah. Nggak ada yang mau ngambil. Disimpen, nggak tahu mau dipakai kapan. Dibuang kok, sayang gitu loh barang baru. Nah, sebenarnya sih idenya berawal dari situ ya. Terus kita mikir-mikir-mikir. Sebenarnya kan kayak furniture sekarang juga udah mulai banyak yang basisnya residu. MDF lah, plywood udah kombinasi. Jadi kita mulai coba research sebenarnya kalau material bambu tuh kurang lebih bisa diapain, apakah cukup kuat, dan lain-lain. Sebenarnya idenya mulai dari situ sih. Dalam satu bulan, bengkel kreatif di Bekasi, Jawa Barat ini mengolah satu hingga dua ton sumpit bekas. Kreasi dan inspirasi kekinian yang juga terbukti bisa hasilkan juan. Isan Sori melaporkan untuk NET.